Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 15 Yesus Seperti Pokok Anggur Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ia memotong setiap ranting yang menempel padaku yang tidak berbuah, tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dapat berbuah lebih banyak lagi. Kamu sudah bersih karena firman yang telah kuajarkan kepadamu. Tinggallah di dalamku, dan aku di dalammu. Tidak ada ranting yang dapat berbuah dari dirinya sendiri kecuali ia tinggal pada pokok anggur. Begitu juga kamu, kamu tidak dapat berbuah dari dirimu sendiri kecuali tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tidak tinggal di dalam aku, ia sama seperti ranting yang dibuang dan akan kering. Ranting-ranting seperti itu akan dikumpulkan, dilemparkan ke dalam api, dan dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan perkataanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka kamu akan menerimanya. Bapakku akan dimuliakan jika kamu menghasilkan banyak buah. Dengan begitu terbukti bahwa kamu adalah murid-muridku. Perintah Yesus untuk saling mengasihi Seperti Bapak sudah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu, dan teruslah hidup dalam kasihku. Jika kamu menaati perintah-perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Begitu juga aku yang sudah menaati perintah-perintah Bapak dan tinggal dalam kasihnya. Aku mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya sukacitaku ada padamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena seorang hamba tidak tahu urusan tuannya. Sebaliknya, aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang kupelajari dari Bapak telah kuajarkan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Akulah yang memerintahkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu harus tinggal tetap, maka Bapakku akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta dalam nama aku. Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yesus memperingatkan para muridnya. Kalau dunia membencimu, ingatlah bahwa dunia sudah lebih dahulu membenci aku. Kalau kamu milik dunia, tentu dunia mengasihi kamu, sebab kamu miliknya. Tetapi kamu bukan milik dunia, karena aku telah memilih kamu untuk keluar dari dunia. Itulah sebabnya dunia membenci kamu. Ingatlah perkataan yang sudah kusampaikan kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuanya. Karena itu, jika mereka menganiaya aku, mereka akan menganiaya kamu juga. Jika mereka menaati ajaranku, mereka akan menaati ajaranmu juga. Mereka akan memperlakukan kamu seperti itu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Bapak yang mengutus aku. Jika aku tidak datang dan tidak mengatakan semua ini, tentu mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang, mereka tidak memiliki alasan untuk menyangkali dosa-dosa mereka. Siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Jika di hadapan mereka, aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang orang lain belum pernah lakukan, mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang, mereka telah melihatnya. Dan karena itu, mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Hal ini menggenapi perkataan yang tertulis dalam kitab hukum mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Tetapi ketika penolong itu datang, yaitu roh kebenaran, yang kuutus kepadamu dari Bapak, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga akan bersaksi tentang aku, karena kamu sudah bersama-sama dengan aku sejak dari semula.